Intro Ya semuanya Kembali bersama saya Pada video kali ini saya akan membuat Alat pakan ikan otomatis Menggunakan Arduino Uno Jadi Yang saya persiapkan Alat seperti ini Untuk Penampung pakan ikannya Dan katup seperti ini Jadi Yang membuka katup Itu menggunakan Motor servo Yang 9 gram ya 9 G Dan ini adalah Kawatnya Di cirak pasangan seperti ini Nanti Ketika servo bergerak Maka Katup atau penutup Dari Lubang pakan ikan Kan terbuka ya Dipasang seperti ini Kemudian saya Lem menggunakan Lem bakar Jadi rangkaiannya Seperti ini Jadi di persiapkan Kabel jumper Tempat jumper yang jantan Jadi saya pasang dulu Yang Warna Hijau dan biru adalah Plus dan minusnya Dan warna kuning Ada Sinyalnya ya Jadi yang Biru itu adalah plus Dan hijau ini adalah minus Jadi kabel yang tengah itu Kalau pada servo itu Plusnya dan warna Cokot adalah minusnya Dan kuning adalah Signalnya Signal di pin nomor 9 Dan untuk Yang plus di 5V dan Yang minus di Ground ya Jadi saya buka dulu Bahasa programnya Di notepad ini Kemudian saya copy Lalu saya pasang disini Inilah bahasa Program atau kodenya Saya ubah Jadi Putaran servo nya Dari 0 ke 90 derajat Jadi saya ubah disini Saya buat 180 derajat Delay nya Masing-masing 2000 ms Kemudian di Verify Kita tunggu dulu Sampai Done compelling Kemudian di Upload Nah Done Uploading Udah selesai Ulangi Prefy Lalu upload Ini Maka servo nya Akan bergerak Dari 0 ke 180 derajat Kemudian saya ubah disini Disini saya buat 10.000 ms Atau 10 detik Jadi Jadi Bukanya selama 1 detik Dan Diamnya selama 10 detik Kemudian verify Dan uploading Maka bisa Dilihat seperti ini Terbuka 1 detik Dan Diam Selama 10 detik Seperti 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 Karena ini Akan Saya buat Bahkan Ikannya Selama 12 jam Sekali Ya Jadi disini Saya buka dulu Kalkulator nya Untuk Menghitung nya Nanti Jadi Perhitungannya Seperti ini Kalau 1 jam Kalau 1 jam itu 3.600.000 ms Dikali 12 Jadi kalau 12 jam itu 43.200.000 ms Jadi disini Saya ganti Jadi 43.200.000 ms Jadi Selama sehari itu 2 kali Membeli makan Jadi secara otomatis Sari 2 kali Diperlipakan oleh Alas pakan Ikan otomatis Ini Nah ini Contohnya Ini Saya buat Sebagai contoh Terbuka 1 detik Dan mati Satu detik Satu detik Satu detik Satu detik Seperti ini Ini Saya buat Contoh saja Nah ini Dia terbuka Selama Satu detik Dan tertutup Selama Sepuluh Detik Ini Contohnya Satu detik Jadi Saya setting Seperti tadi 12 jam Sekali Jadi Ini Seperti contoh Saja Nanti Tadi Saya sudah Setting Ya Beli Makannya Selama 12 jam Sekali Ini Saya Rapikan Ado Ado Indonya Saya Masukkan Di Box Ini Sudah Terpasang Ya Ini Bisa Sama Kita Lihat Jadi Untuk Setting Bisa Disetting Masing Masing Ya Jadi Teman Teman Tinggal Mengganti Kode Program Program Kasih Pakan Ikannya Selama 24 jam Sekali Ataupun Sehari Tiga Kali Tidak Serah Tinggal Diganti Bahasa Program Nya Mungkin Itu Saja Dari Saya Semoga Video Berenpat Sampai Jumpa Salam Jago